Halo, di kesempatan kali ini saya mau berbagi video yang sangat sederhana lagi ya jadi di video ini saya akan membagikan video yang sangat sederhana bagaimana cara menggerakkan motor servo ini dengan potensio karena jika kita ingin mendalami pelajaran pemograman robotik yang pasti kita harus belajar dasarnya dulu dasar awalnya, tingkat awalnya nah ini adalah salah satu tingkat awal istilahnya dasar untuk kita belajar pemograman elektronik robotik jadi disini saya akan mencoba menggerakkan motor servo ini dengan potensio jadi ketika potensio ini saya putar dia akan memutar motor servo ini nah untuk motor servo yang saya gunakan ini dia jenis putarannya itu 180 derajat dia tidak bisa mutar begini dia hanya mutarnya 180 derajat nah kalau motor servo yang 360 derajat dia mutarnya begini ya nah seperti saya bilang tadi ya kalau kita ingin mendalami pemograman elektronik robotik dasar yang paling dasar sekali paling awal sekali kita harus belajar ini ya belajar pertama menggerakkan motor servo ini dengan potensio ya nanti iyalah ketika kita memutar ini dia ikut bergerak ya seperti robot itu ya tapi intinya ini dasar sekali ya basic sekali ya kalau kita ingin mendalaminya ya oke tentu saja jika anda ingin membuatnya ya anda harus mempunyai controller nya ya disini saya menggunakan controller Arduino ya Arduino Uno ya dan jika anda bentar ya jika anda belum punya controller ini anda bisa membelinya ya di toko online banyak ya jualnya ya controller ini ya tapi jika anda sudah mempunyainya ya langkah pertama anda harus menginstallnya dulu ke komputer ya agar dia bisa diprogram ya setelah di install anda download software nya ya software IDE Arduino Uno nya ya ada di google ya oke setelah itu bahan-bahan yang saya gunakan satu potensio ya satu motor servo ini ya ini motor servo yang 180 derajat dan beberapa kabel ya oke langsung saja kita merakitnya ya yang pertama kita rakit motor servo nya dulu ya dan yang positif masukkan ke bagian positif ya nah seperti ini ya yang positifnya kita masukkan ke board positif tuh seperti itu ya dan yang negatifnya warna putih saya masukkan ke negatif ya warna hijau ya nah seperti itu ya ya berikutnya yang tengah yang pinggir sekali ya yang pinggir sekali ya nah ini ya warna apa ini orang ya itu saya sambung dengan yang hijau ya karena dia dia ini tidak ada colokannya ya jadi saya sambung dengan colokan apa istilahnya itu eh gini ya ini kan kalau dari motor servo nya seperti ini aja ya dia tidak ada colokan seperti ini jadi saya sambung begini ya saya jumper ya nah begini ya dan ini untuk datanya ya untuk datanya saya masukkan ke min 3 atau nomor 3 ya 0, 1, 2, 3 sini seperti itu ya selanjutnya motor servo nya ya kita pasang di dekat-dekat aja disini ya saya pasang di agak jauhan ya biar nanti bisa lihat ya disini nih agak jauhan uh keras ntar ya uh keras banget nah disitu ya oke setelah itu kita pasang yang positif dulu dari motor servo nya ya sebelah kanan sini ya positif ya masuk ke jalur positif ya digabung dengan eh yang potensiunya positifnya digabung dengan positif dari motor-motor servo ini ya hmm ini ya dan yang negatifnya juga digabung dengan negatif motor servo ya sebelah kiri sekali bawah sini taruhnya ya nah seperti itu dan yang tengah adalah datanya ya yang tengahnya data ya cari tengah ini tengah ya ini datanya yang tengah ya datanya saya masuk ke saya masukkan ke A0 ya ini ada bacaan dia A0 ya oke selanjutnya kita tinggal hubungkan ya saya ambil kabel satu lagi tinggal kita hubungkan tinggal kita hubungkan ya jadi yang kita hubungkan yang bagian positif masuk ke 5 volt ya ini itu ada 5 volt ya 5 volt tuh ini ya tuh masuk 5 volt ya masuk ke positif oke berikutnya yang ground ya ground kita masukkan dia kita ke ground ya kita groundnya ambil di sini aja ya ini ground ya tuh atau disini aja nih biar dekat nih kita ambil ground disitu dan masukkan ke ground ya bawah ya seperti ini ya oke selanjutnya setelah itu colokkan dia ke komputer ya oh ini buang aja nih kita colokkan dia ke komputer setelah kita colokkan komputer kita buka software arduino uno nya ya kita program ya oke setelah terbuka kita hapus dulu yang bawahnya ya jadi langkah pertama yang kita lakukan untuk memprogramnya itu ya kita memanggil servo nya dulu ya jadi kita panggil dulu ya motor servo nya itu ya atau istilahnya kalau bahasa programnya itu kita include ya include atau kita masukkan ya seperti itu ya jadi kita panggil dulu ya caranya ya bikin begini ya pagar tulis namanya include ya seperti ini ya apa yang mau kita masukkan servo nah seperti itu ya setelah itu kita tutup lagi nah ini untuk memanggil motor servo nya ya include ini untuk memanggil motor servo atau kita masukkan motor servo nya ya nah sekarang servo nya kita beri nama ya istilahnya servo nya kita kasih nama seperti itu ya ibarat bayi baru lahir kita kasih nama nah seperti itu ya jadi sekarang servo nya kita kasih nama namanya apa kita namakan binaya servo ku biar tidak susah ya jadi biar gampangnya ibarat orang baru lahir kita kasih nama seperti itu ya sekarang kita membuat membuat integer ya membuat tipe data integer ya nah tipe datanya kita menggunakan port A0 ya dimana tadi yang A0 itu kaki tengah dari potensi nya ya nah jadi kita menggunakan port A0 itu untuk kaki tengah potensi untuk datanya ya jadi kita buat dia dengan tipe data integer ya seperti itu ya nah seperti ini ya tulis aja port begini ya sama dengan A0 ya karena tadi kita menggunakannya A0 ya nah begini ya kasih spasi aja 0 nah berikutnya kita buat integer lagi ya nah nanti integer yang kita buat ini dia untuk menyimpan nilai dari integer port A0 itu ya begini ya buat lagi integer seperti ini ya saya kasih nama nilai port ya nah begini ya titik koma ya nah nanti yang nilai ini kan integer ini kan tipe data ya tipe datanya adalah kita mengambil dari potensi kaki tengah ya yang kita colokkan ke A0 tadi ya nah nanti itu akan disimpan kesini ya jadi ya seperti itu ya jadi tipe datanya akan kita simpan disini ya oke berikutnya kita buat setup setup nah setup ini adalah program yang dijalankan hanya satu kali ya jadi pertama kita menjalankan program itu dia dijalankannya hanya satu kali seperti itu ya oke nah setelah kita memanggil port dari potensio kita ada kelupaan jadi kita panggil juga motor servonya ya karena kita kan begini ketika kita memutar potensio sinyal analog dikirim ke Arduino ya setelah itu dirubah jadi digital oleh IC prosesor Arduino setelah itu datanya dikeluarkan dari port 3 ya karena tadi datanya kita colokkan servonya di port 3 ya nah setelah itu data yang keluar dari prosesor ke port 3 itu digital ya nah itulah yang nanti akan menggerak-gerakkan dia ya nah setelah dia keluar di motor servo itu ada IC lagi ya nah nanti IC itu akan mengolah datanya ya sekarang kita panggil servonya ya kita panggil bentar ya saya benerin kamera dulu kita panggil ya nah begini ya di atas kan di atas kan kita punya servo ya servo servoku sudah kita masukkan ya include ya oh yang di atas tadi kita memanggil servo ya nah sedangkan yang kita membuat integer ini adalah nilai dari potensio ya tadi kita potensio nya kita colokkan di A10 ya di A0 ya nah setelah itu kita buat integer lagi nilai pot nah nanti nilai dari pot A10 dari tengah potensio itu nanti kita simpan ke sini nanti ya kita persepsikan seperti itu ya nah setelah kita meng-include servo sudah panggil kita kan di atas sudah meng-include servo ya atau istilahnya sudah kita panggil namanya ya nah tapi kita belum menentukan dia tadi di port mana kita colokkan ya nah tadi dia kita colokkan di port 3 ya nah jadi kita kasih tau komputernya ya programnya ya kita meng-asset servo pada pin 13 atau port 13 ya seperti itulah ya kira-kira ya caranya begini nulisnya nah begini ya nah begini dalam kurung tadi kita menggunakan port 3 nah seperti itu oke berikutnya kita membuat looping ya nah looping ini berbeda dengan void ya kalau looping ini dia berjalan dia dijalankan terus menerus ya ketika memutar potensio dijalankan ketika kita memutar ke kanan potensio dia dijalankan memutar ke kiri potensio dia dijalankan seterusnya ya tanpa henti ya nah beda dengan setup setup ini hanya dijalankan 1 kali karena kan kita memanggil pin 3 nah jadi dia dijalankan 1 kali ya kalau setup dijalankan terus menerus ya error nanti ya sekarang kita buat looping namanya sama ya void juga tapi ujungnya beda nah seperti ini dia cuman kalau bentuknya dia sama ya nah begini ya kurung kerawal buka kurung kerawal tutup oke di dalamnya kita mau buat apa saya pikir-pikir dulu ya jadi di dalam looping ini jadi di dalam looping ini seperti ini ya kita panggil dulu nilai portnya ya nah seperti ini ya nilai portnya kita baca ini ya ini read ini membaca ya apa yang mau kita baca yalah portnya tadi ya nah seperti itu ya jadi foto ini kan nah foto ini kan port itu adalah pin dari potensio tadi A0 ya nah A0 dan kita membuat integer lagi belum kita isi ya cuman sudah kita beri nama dia ya nah setelah kita panggil analog read ya kita membaca kita membaca nilai port ini dan kita simpan ke dalam nama baru tadi nilai port nah seperti itulah kira-kira ya biar kita ribet ya seperti itulah mungkin-mungkin ya nah oke sekarang berikutnya nilai portnya kita konversi ya seperti ini namanya sama ya nilai portnya kita simpan ke dalam map ya nah map ini nih fungsinya dia itu untuk apa ya untuk mengolah bilangan integer ya kalau tidak salah ya map ya kalau di bahasa pemorgaman itu ada banyak ya fungsinya ya tapi kalau tidak salah saya ingat-ingat Arduino kalau di Arduino map itu untuk mengolah bilangan integer ya nah seperti itu ya nah agar dia bisa mengolah bilangan pecahan kita gabung dia dengan nilai port ya nilai port yang sudah kita buat tadi ya nah kita gabung ya kita masukkan ke dalam kurung ini ya apa namanya nilai portnya ya nah seperti ini ya koma dan sekarang kita konversi kita mengkonversi ya nilai potensio ya nah kita beri seperti ini dia nol ya koma lagi 10,180 derajat nah seperti itu ya jadi yang nilainya yang tadi nilainya yang tadi nilai portnya dari 0 sampai 10,23 ya dan kita konversi dia dari 10 sampai 180 atau biar enak dari 0 aja sama kan ya jadi nilai portnya dari 0 sampai 10,23 kita konversi dia dari 0 sampai 180 derajat nah 180 derajat ini adalah gaya putaran servo ya karena servo yang saya punya dia tidak berputarnya 360 ya dia hanya berputar 180 kalau ini saya kasih 360 nanti potensinya panas dan meledak seperti itu kira-kira oke berikutnya kita keluarkan nilainya seperti ini oke mau kita keluarkan nilai port nah seperti itu ya titik koma oke dan coba kita kita recap lagi apakah ada yang salah apa ada yang tidak yang pertama kita memanggil motor servo kita memberi nama servonya servoku dan kita membuat integer portnya A10 integernya nilai port point kita sudah menentukan pin 3 loopingnya pembacaannya sudah kita simpan ke dalam nilai port dan nilainya kita simpan ke dalam map agar bisa diolah jadi pecahan dan dikonversi dari nilai potensiunya dari 10 2 3 menjadi 180 derajat setelah itu kita keluarkan oke jika dirasa sudah tidak ada lagi yang bermasalah sekarang kita upload dia upload dia sked klik upload ke arduino menu oke upload sudah selesai sekarang kita balik ke kamera kita lihat apakah dia sudah berfungsi oke let's go ini ini servonya sekarang saya putar dia ke kiri saya putar ke kanan ke kiri lagi ke kanan lagi ke kiri lagi ke kanan lagi dan ke kiri lagi oke seperti itu jadi jika anda ingin mendalami robotik konsep dasar awalnya harus belajar ini dulu oke terima kasih semoga saja ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian 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 Terima kasih.